Pemirsa kesulitan warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat menurun diadaya beli sebagai dampak pandemi COVID-19 membuat berbagai kalangan terus memberikan bantuan. Dan ini merupakan bentuk realisasi akan peduli terhadap sesama. Guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan meringankan beban ekonomi akibat pandemi COVID-19, pihak Rukun Warga, 02 Kelurahan Ceker, Kecamatan Cipayu, Jakarta Timur, membagikan ratusan paket sayur mayur kepada warga sekitar untuk dimasak secara gratis setiap Jumat pagi. Menurut Ketua RT 02, pemberian bantuan ini diserahkan kepada setiap warga yang membutuhkan. Ya saya berharap sih ke depannya dengan adanya program seperti ini, sayur gratis ini dapat membantu pada saat kondomi seperti ini dapat meringankan mereka. Harapan ke depan diingin membuat yang lebih besar lagi, supaya bisa membantu masyarakat berskala besar, terutama lingkup satu Kelurahan Ceker ini bisa terkampang lah. Sementara itu, warga yang mendapatkan sayur mayur secara gratis menuturkan, akibat pandemi COVID-19 untuk kebutuhan masyarakat, khususnya untuk makan sehari-hari cukup terkanggu. Warga bersyukur dengan adanya bantuan ini. Bagaimana perasaannya dapat sayur gratis? Saya senang sekali, saya bisa masak, dapat sayuran ini. Sudah berapa kali ibu dapat? Ini sudah lama. Sangat membantu atau bagaimana? Sangat membantu mas. Sebabat ya, apa sayuran ya? Ini setiap hari apa bu? Ya, hari Jumat. Ini sudah pembagian seperti ini? Sudah berapa kali ibu? Sudah lama ya, semenjak ada COVID-19 ya. Dengan adanya program seperti ini dari pihak RT, gimana bu tanggapannya? Ya, senang lah ya. Sedikit membantu lah. Saling berbagi terhadap sesabah ini merupakan bentuk kepedulian sosial. Kegiatan seperti ini tentunya akan mempererat persaudaraan di antara warga. Dari Jakarta, Nusantara TV, Ari Ridwan melaporkan.